Repeat order, repeat order, repeat order Banyak pengusaha ngejar yang namanya repeat order Customer puas kemudian repeat order Sehingga dia bisa dapet orderan lagi, cuan lagi, omset lagi Jadi kemarin saya ketemu teman saya Dia penjual laptop, pengusaha laptop Jual laptop ya bukan jual beli laptop Jual laptop Dan dia cerita Mas saya tuh bingung soalnya kalau produk saya ini gak ada repeat ordernya Orang kayak beli laptop sekali ya sudah gitu Terus aku bilang kata siapa? Bahkan orang beli juga kan Tapi mungkin 4-5 tahun kemudian ketika laptopnya udah rusak Atau nanti ada yang lebih bagus lagi Iya tapi kan saya pengennya kayak kuliner gitu Kuliner itu orang bisa sebulan sekali Setahun 12 kali atau sebulan 2 kali, 2 minggu sekali dia beli Kan setahun 24 kali repeat order seru gitu Atau misalnya dia waktu itu bilang gak kayak kuliner lah Dia kayak ngiri gitu dengan orang yang bisnis kuliner Tapi saya coba breakdown sederhana Contohnya gini Kalau misalnya saya bilang ke dia gini Coba bayangin misalnya anggaplah kamu jual soto Soto harga 20 ribu Parung soto Kemudian orang gak mungkin juga kan Senang sampai minggu soto terus Anggaplah 2 minggu sekali Berarti sebulan 2 kali adalah 40 ribu rupiah Ya bulan Dia spend ke kamu Kalau misalnya 12 bulan Artinya 480 ribu Biar gampang 500 ribu aja Dan ketika 5 tahun itu 2,5 juta Jadi yang kamu bilang repeat order 20 ribuan 2 minggu sekali itu Itu adalah 5 juta dalam 5 tahun Kalau si orang yang beli di laptop Kamu puas dengan servismu Dengan pelayananmu Dengan produkmu Kualitasnya dan seterusnya Dan dia 5 tahun lagi beli Dan beli laptop berapa sih? 6 juta, 8 juta, 10 juta Bahkan Kamu udah kayak jauh lebih gede repeat ordernya Daripada si soto yang 2 minggu sekali tadi Nah ini perlu dipahami oleh banyak orang Bahwa hampir semua produk itu repeat order Misalnya anda jual beli mobil Jual mobil Kayak Joy Girat Salah satu salesman terbaik di dunia Itu dia bisnisnya dari repeat order Dan referral dan recommendation Orang-orang yang puas Dia beli lagi Ketika mau beliin anaknya Dia beli disitu Ketika istrinya mau beli mobil Beli disitu Ketika mobilnya 4,5 tahun kemudian rusak Atau mau ganti yang baru Dia beli disitu Dia membangun sesuatu disini Rumah pun sama Ada momen dimana nanti Akhirnya misalnya 10 tahun lagi Dia beli lagi dan seterusnya Yang jadi problem adalah Kalau mental kita adalah hit and run Pokoknya kalau udah laku yaudah Cari live baru Laku yaudah cari yang baru Laku yaudah cari yang baru Sehingga tidak membangun relation dengan customer ini Sehingga mereka tidak ada kayak ngerasa Dapat sesuatu yang berkesan dengan transaksi di anda Hanya transaksional Tidak ada emosionalnya Ataupun sentuhan manusianya Ataupun sentuhan kepuasan Atau wall service Atau loyalty Apapun yang terjadi Sehingga 5 tahun lagi Ketika mau beli ya lupa dengan anda Bayangkan kalau kita bisa membangun sebuah hubungan Dari kepuasan dulu Kemudian relationship yang lebih intimate Dalam tanda kutip kita deket Dia ngerasa deket Atau ngerasa puas lah Mau dengan service atau produk anda Dia bisa repeat order lagi True story ibu saya SD Sebuah SD di Yogyakarta Dan gak tau ya mungkin 27 tahun Atau 30 tahun kemudian Dia daftarin saya ke SD yang sama Itu repeat order juga Walaupun harus nunggu lebih dari 20 tahun Jadi kita harus paham bahwa Kalau kita membangun sesuatu Ini adalah bisnis jangka panjang Yang bisa terus kita nikmati prosesnya Dan juga panen hasilnya Di masa yang akan datang Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax